Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan mempresentasikan tugas uas dari Mata Kuliah Sistem Komputer Di sini kami membuat simulasi yaitu pengatur suhu otomatis pada penetas telur Dengan saya, Ahila Darin Makiah, dengan NIM200605110100 Dan partner saya, Ahila Darin Makiah, dengan NIM200605110099 Baik, langsung saja Nah, pengatur suhu otomatis pada penetas telur ini memiliki latar belakang Dan tujuannya yaitu dalam produksi unggas tahapan Untuk penetasan telur merupakan tahapan yang sangat penting Serta pada saat proses penetasan telur sangat dibutuhkan kualitas suhu yang baik Suhu tidak boleh terlalu panas maupun terlalu dingin Oleh karena itu, kami membuat pengatur suhu otomatis dalam penetas telur Cara kerja rangkaian ini adalah Akan menyalakan heater atau pemanas ketika suhu di bawah minimum Dan menyalakan kipas ketika suhu di atas maksimum Dalam mengetahui suhu ruangan, alat ini menggunakan sensor suhu LM35 Untuk pemrosesan logika, menggunakan Arduino Untuk output di sini, menggunakan kipas dan heater Diwakili oleh indikator lampu Nah, selanjutnya Berikut ini adalah gambar dari rangkaian pengatur suhu otomatis pada penetas telur Di sini, kami menggunakan komponennya yaitu yang pertama Arduino Uno R3 Fan DC LED berwarna biru Sensor suhu LM35 LM016L Nah, langsung saja kita beralih pada proteus Nah, jadi Rangkaian ini Yang pertama yaitu pada LCD Pada pin RS Ini disambungkan pada pin 12 di Arduino Selanjutnya, pada pin E Pada pin E LCD Akan disambungkan ke pin 11 pada Arduino Selanjutnya, pada pin D7 di LCD Akan disambungkan pada pin 7 di Arduino Lalu, pin D6 pada LCD Disambungkan pada pin 6 Arduino Pin D5 dari LCD Disambungkan pada Pin 5 pada Arduino Lalu, pin D4 LCD Akan disambungkan pada pin 4 dari Arduino Nah, selanjutnya Pada pin RW Ini disambung Pada LCD disambungkan ke ground Lalu, pin VDD ini pada LCD Disambungkan ke power Lalu, pin LCD yang VSS yang nomor 1 ini Disambungkan ke ground Nah, selanjutnya Disini Ada juga kipas Nah, kipas ini yang part bagian kiri Disambungkan pada pin nomor 1 pada Arduino Lalu, LED Blue dia sebagai heaternya Yang part bagian kiri disambungkan pada pin nomor 2 di Arduino Selanjutnya, yang port sebelah kanan pada LED Blue ini disambungkan pada port sebelah kanannya kipas Lalu, diberikan ground disini Nah, lalu Ke bawah disini ada sensor suhu LM35 Jadi, port nomor 1 ini disambungkan pada power Lalu, port nomor 2 dari LM35 disambungkan pada pin A5 di Arduino Selanjutnya, yang di port nomor 3 pada LM35 ini disambungkan pada ground Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya tentang source code di Arduino-nya Nah, untuk source code ini adalah untuk memproses Arduino agar program dapat berjalan Nah, untuk integer ini Yang RS sama dengan 12 ini untuk mendeklarasikan bahwa RS ini LED disambungkan ke port 12 Jadi, bisa menggunakan ke port 12 Nah, begitu juga pada ini Pada suhu ini ini Nah, suhu ini dideklarasikan sebagai multiple data integer Kemudian, kipas di sebuah port 1 Kemana source 2 dan seterusnya Nah, di bawahnya ini terdapat metode setup Nah, metode setup ini untuk menginisialisasi bahwa kipas dan pemanas Yang tadi itu dijadikan sebagai outputan Lalu, untuk metode loop ini Perulangan untuk memproses program Agar program itu dapat berjalan Jadi, di sini ada kondisi Jika suhu lebih kecil dari suhu minimum Maka, kipas akan mati dan pemanas akan menyala Lalu, LCD akan memprint hitter on Nah, jika suhu lebih besar dari maksimal suhu Maka, kipas akan menyala dan pemanas akan mati Dan LCD akan print kipas on Nah, jika suhu normal Maka, suhu akan normal Dan kipas dan pemanas tidak menyala keduanya Nah, di sini kita akan mencoba merani programnya Nah, di sini pada suhu 18 derajat Di sini LED ini dijadikan sebagai indikator Dari hitter maka akan menyala Dan kipas tetap mati Kemudian Ketika suhu normal Masih seperti ini Tercetak suhu normal Nah, ketika suhu di atas suhu masing Maka, kipas akan menyala Dan pada LCD tertulis Kipas on Sekian dari kami Presentasinya Terang lainnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih